Underline Omong dikit tapi nyelekit Bersama Om Bob Om Bob, dalam gonjang kanjing sumber waras, ketua BPK mengatakan Pembayaran yang dilakukan oleh Bank Ahok adalah dilakukan tunai pada jam 7 malam tanggal 31 Desember 2014 yang lalu Ini bagaimana Om Bob menggarisbawai masalah ini? Ya, memang ini menjadi perhatian banyak masyarakat seluruh Indonesia Karena saat diwawancara dengan TV One, beliaunya itu mengatakan Ini mau tahun baru, tiba-tiba ada pembayaran tunai Ada apa nih? 750 miliar Jadi, seolah-olah dengan adanya pembayaran yang dilakukan pada malam hari menjelang tahun baru itu Kan ada sesuatu yang diumpetkan Kok aneh? Sehingga beliaunya merasa bahwa pembelian sumber waras ini menjadi suatu masalah misteri Apa memang itu yang terjadi Om Bob? Ya, sebelum kita bisa membuktikan sesara administrasi Coba kita pikir dengan akal sehat ya Kita coba hitung-hitungan begini ya Kalau rupiah itu 750 miliar Dan terdiri dari tiap lembaringnya 100 ribu Itu berat dari uang tersebut itu akan 7,5 ton Nah, kalau sudah 7,5 ton itu bagaimana yang membawanya Ya, mau bayar orang dengan uang kertas Seberat 7,5 ton itu bagaimana membawanya kan Ya, coba kita hitung nih ya Misalnya sekarang 750 miliar itu Kalau terdiri dari 100 ribunan Isinya itu akan menjadi 75 ribu Gebiok yang isinya 100 Nah, kalau misalnya satu gebiok itu dihitung 15 detik saja Itu diperlukan 13 hari baru selesai Terus setelah itu? Kalau sekarang misalnya Ambil tunai itu 750 miliar Itu hanya bisa dilakukan di Bank Indonesia Nah, pada saat ambil duit semikian banyak itu Apa yang terjadi? Pastikan Bank Indonesia akan menanyakan Buat apa? Ambil duit 750 miliar Ya, kan gak karuan itu ya Tanya-nya masih jelimet ini Ada apa ini? Gitu kan So, gimana itu Om Bob? Ya, ini kan jadi mission impossible kan Ya kan? Kalau nonton film itu aja lah ya Nonton ya Masa seperti itu kok Terus dianggap Terjadi hal seperti itu Kalau dari pelacakan dokumennya Ternyata bagaimana Om Bob? Ya, ini faktanya Ya, ternyata pembayarannya itu dilakukan dengan cek Bank DKI Dan itu terjadi pada tanggal 30 Desember Ya Nah, masuknya ke Kas Sumber Waras Ke Rumah Sakit Sumber Waras itu Tanggal 31 Desember Ya Kan 31 Desember itu juga hari kerja Ya Kok aneh ya Ketua Bapak Hari Azar Aziz Yang santun itu mengatakan Pembayaran tunai malam hari menjelang tahun baru Ya, dengan logika yang sederhana tadi Itu kan Itu tidak mungkin kan Ya Ya, mestinya kalau ini terjadi Ya KPK itu sebetulnya Tidak perlu buang waktu dan energi Untuk menanggapi laporan-laporan yang tidak masuk akal seperti ini Ya, dan herannya itu Kelihatannya KPK itu terkesan takut Dengan demo atau desaan yang tidak masuk akal ini Sebetulnya KPK itu harus independen Bukan karena intervensi kayak gini Ya, mestinya KPK jangan terjebak Dimanfaatkan oleh konflik politik yang kayak gini Oh, jadi begitu ya Om Bob Jelas deh sekarang Terima kasih Om Bob untuk waktunya Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang Untuk kritik dan kasus yang perlu dikomentari Om Bob Silahkan kirimkan SMS Anda ke 0856-4141-6767 Sekali lagi 0856-4141-6767 Underline Ngomong dikit tapi nyelek hit Bersama Om Bob Terima kasih telah menonton